Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Shalom, Om Swastiastu Yang saya hormati Rektor Universitas Nasional Bapak Dr. L. Amri Birmawi Putra MA Para mahasiswa baru dan hadirin sekalian yang saya banggakan Sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT Marilah kita senantiasa membajarkan puji syukur Karena atas limpahan rahmat dan karunianya Hari ini kita dapat mengikuti pengenalan lingkungan Dan budaya mahasiswa baru Universitas Nasional Dalam keadaan sehat walafiat Merupakan kebanggaan bagi saya untuk hadir Di sini berkenaan permintaan Rektor Universitas Nasional Kepada saya untuk memberikan sambutan Dalam kegiatan pengenalan lingkungan dan budaya Mahasiswa baru Universitas Nasional Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa yang potensial Banyak orang berpendapat bahwa generasi muda Sebagai penerus bangsa memiliki Peran yang sangat penting dalam setiap pergolakan kehidupan Berbangsa dan bernegara Bahkan sejumlah predikat melekat dalam setiap diri pemuda Sebagai agen of social change, social control, dan moral force Namun di sisi lain pantas dipertanyakan secara kritis Kemana arah generasi muda saat ini Kemampuan para pemuda telah lama teruji Dan kembali diuji untuk meluruskan perjalanan negara kesatuan Republik Indonesia NKRI sudah bebas dari penjajahan secara fisik Akan tetapi penjajahan ekonomi, sosial, budaya Termasuk pendidikan, dan bentuk-bentuk penjajahan lain menjadi dominan Dengan alasan globalisasi dan transparasi Berbagai sistem dan modelnya merasuki kehidupan bangsa Lama kelamaan, bukan hal yang mustafil Bangsa ini akan terjabut dari akar budayanya Dan otomatis nasionalisme mengalami degradasi dari kepudaran Kekhawatiran memudarnya nasionalisme Sebagai akibat persoalan internal Dan dampak eksternal atau global yang tidak dapat dipungkiri Bagi bangsa Indonesia yang berdaulat Nasionalisme adalah suatu tata pikir Dan tata rasa yang meresapi mayoritas terbesar suatu rakyat Dan menganggap dirinya meresapi semua rakyat itu Nasionalisme mengakui negara nasional sebagai bentuk ideal organisasi politik Dan menganggap nasionalisme sebagai sumber bagi segala tenaga budaya yang kreatif Serta kesentosaan ekonomi Karena itu kesetiaan tertinggi manusia harus ditujukan pada nasionalitasnya Sebab hidupnya itu sendiri disangka berakar di dalamnya dan dimungkinkan untuk kesejahteraannya Dalam pengejawantahan nasionalisme Adalah suatu ide yang mengisi otak dan hati manusia Dengan pikiran baru dan perasaan baru Serta mendorongnya untuk menerjemahkan kesadaran Kedalam tindakan berupa aksi yang terorganisasi Dengan demikian Nasionalitas bukan semata-mata suatu kelompok yang diikat Dan dijiwai oleh kesadaran bersama Melainkan juga merupakan suatu kelompok yang ingin mengungkapkan dirinya Kedalam apa yang dianggap bentuk tertinggi berorganisasi Yaitu negara berdaulat Oleh karena itu Kodam Jaya-Jaya Karta yang merupakan komando kewilaihan Menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan upaya dan harapan dalam pembinaan mahasiswa Yang merupakan pemuda dalam memupuk rasa ras nasionalisme bangsa sebagai berikut Pertama, pembinaan terhadap pemuda dan mahasiswa tentang nasionalisme Memerlukan kerjasama dan komitmen yang tinggi Antara Kementerian Pertahanan Kodam Jaya-Jaya Karta Pemerintah daerah dan perguruan tinggi Serta komponen bangsa lainnya dalam bentuk pendidikan dan latihan Kedua, mahasiswa yang merupakan generasi muda sebagai agen of social chain Atau agen perubahan Harus mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila yang mampu membentuk karakter bangsa Yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan berwawasan kebangsaan Ketiga, mahasiswa yang merupakan generasi muda Dalam memahami dan melaksanakan pendidikan tinggi ini Diharapkan memiliki sikap dan perilaku yang dilandasi oleh Cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Yakin bahwa Pancasila sebagai ideologi negara dan Undang-Undang Dasar 45 Adalah landasan konstitusional negara Keempat, pemuda sebagai generasi penerus bangsa harus mampu mensinergikan Seluruh potensi bangsa khususnya kaum muda Agar sadar hak dan kewajibannya untuk membela negara dan berbuat yang terbaik Melalui gerakan yang bermoral, santun, terencana dengan baik Kelima, mari kita rapatkan barisan dan samakan persepsi sebagai bagian dari komponen bangsa Dalam rangka meningkatkan nasionalisme Dengan terus mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Karena generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa hendaknya mampu menyumbangkan pola pikir Dan berkarya nyata dalam membangun bangsa dan negara Para hadirin dan mahasiswa yang saya hormati Untuk itu menilik dari problem bangsa saat ini Dari mulai masalah politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya Serta sering terjadinya bencana alam di tanah air yang semakin mengkhawatirkan Dan memprihatinkan kita semua Maka perlu adanya langkah-langkah untuk menyusun Suatu kegiatan yang positif bagi pemuda penerus bangsa Utamanya mahasiswa Universitas Nasional Ada pun salah satu langkah sebagai upaya tersebut adalah Kegiatan pelatihan mahasiswa tentang manajemen Dan pembangunan karakter kepemimpinan ini Hal ini dimungkinkan agar pemahaman wawasan kebangsaan Dan bangkitnya rasa nasionalisme pemuda Dapat terwujud secara utuh Dan dapat diimplementasikan dalam tugas dan kehidupan sehari-hari Demikian sambutan saya semoga Tuhan yang maha kuasa Senantiasa memberikan petunjuk dan perlindungannya Dalam melanjutkan pengabdian kepada bangsa dan negara Yang kita cintai bersama Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Salam Om Santi 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 Om Salam sejahtera baik kita semua